Siapa aja sih yang tau kekuatan sejati dari seorang Saitama? Yuk kita bahas! Assalamualaikum guys, kembali lagi nih di channel Momad Vigo Gue kali ini ingin membahas siapa aja sih karakter One Punch Man Yang tau kekuatan sejati dari seorang Saitama One Punch Man memang unik Bisa dikatakan, animanga ini memiliki hero terkuat di dunia Namun justru yang benar-benar tau kekuatan Saitama justru jarang sekali Karena itu, karakter One Punch Man yang tau kekuatan sejati Saitama justru tidak banyak Padahal Saitama adalah hero yang terdaftar resmi dan banyak monster yang ia kalahkan Namun aksinya jarang terlihat publik, bahkan tidak diketahui oleh asosiasi pahlawan Siapa saja ya karakter One Punch Man yang tau kekuatan sejati Saitama? Yuk kita lihat daftarnya disini Dengan catatan, tidak termasuk monster yang dikalahkan Saitama Adam sekejap Atau mustah setelah banyak bacot Eits, sebelum masuk pembahasan Alangkah baiknya, kalau kalian subscribe channel gue dan tekan tombol like-nya Supaya gue semakin semangat untuk membuat video yang bermanfaat dan menghibur bagi kalian Dan kalau bisa, di share juga ya Oh iya, sedikit info nih Karakter yang ingin kita bahas, hanya karakter yang baru saja tayang di anime Kalau kalian ingin menambahkan karakter lain yang tau kekuatan Saitama Baik di anime maupun di manganya Bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya Terima kasih Karakter yang pertama adalah Genos Genos mengira, Saitama adalah manusia biasa saat melawan monster nyamuk Ia bahkan menyuruh Saitama menyingkir agar tidak terluka Ia sendiri kewalahan Melawan monster nyamuk dan hampir meledakkan diri Namun dalam sekali tampar Monster nyamuk langsung tewas seketika Sejak saat itu, Genos tahu Bahwa kekuatan Saitama sangatlah kuat Ia bahkan meminta Saitama menjadi seorang gurunya Karakter yang kedua adalah dokter Genos Pendiri dan pemimpin House of Evolution ini Menciptakan beberapa monster hasil eksperimennya Beast King dan Carnet Skabuto Yang ia percaya sebagai makhluk terkuat yang pernah ia ciptakan Namun, kedua monster ini tewas oleh Saitama dengan sekali pukul Yang membedakan dokter Genos dengan nama-nama lain di daftar ini Adalah dia tahu benar Seberapa kuat Saitama Bahkan bisa membuat teori sendiri Bagaimana Saitama bisa sekuat itu Karakter yang ketiga adalah Sonic Ia berkali-kali bertemu Saitama Dan bertarung dengannya Namun segenap kemampuannya Tidak mampu berputih di hadapan Saitama Padahal Sonic bisa dikatakan memiliki kemampuan setingkat kelas S Bahkan Juan Mengangkat pengarang manpatchman Menunturkan ia bisa simbang melawan Genos Karakter yang keempat Bang atau Shiverfang Bang atau Shiverfang adalah hero kelas S Yang juga merupakan guru dari Garo Bang mengetahui kekuatan sejati Saitama saat insiden meter jatuh di kota Z Ia melihat sendiri Kemampuan Saitama Sendirian menghancurkan meteor dalam sekali pukul Ia melihat sendiri Kemampuan Saitama Yang sendirian menghancurkan meteor dalam sekali pukul Sayangnya Saitama tidak berpikir panjang Dan pecahan meteor menimbulkan kerusakan parah di kota Z Bang pun membantu mengurangi dampak kehancuran serpihan meteor Karakter yang kelima adalah Momen Rider Momen Rider sebagai hero kelas C Kewalahan melawan Deep Sea King yang setara dengan level iblis Ia mengkhawatirkan keselamatan Saitama dan kehilangan kesadaran Ketika ia sadar Deep Sea King telah tewas Walaupun tidak menyaksikan kekuatan Saitama secara langsung Namun Momen Rider menyadari kekuatan sejati Saitama dari insiden itu Karakter yang ke enam adalah King King dianggap sebagai manusia terkuat di dunia Namun belakangan ini Diketahui bahwa ia sebenarnya lemah King justru terlihat mengalahkan berbagai musuh Yang sebenarnya dikalahkan oleh Saitama Namun kebetulan ia berada di tempat kejadian Walaupun akhirnya Saitama mengetahui kenyataan kekuatan King Namun ia tidak ambil pusing Bahkan menjadikan King sebagai teman main gamenya King pun sekarang menjadi bagian dari kelompok Saitama Karakter yang ke tujuh adalah Fubuki Fubuki adalah pahlawan kelas B peringkat 1 Fubuki awalnya penasaran dengan sosok Saitama yang bisa naik triket dengan cepat Fubuki berniat merekrutnya menjadi anggota kelompok Fubuki di kelas B Namun saat itu Saitama menolak Sampai pada akhirnya Fubuki menyerang Saitama dengan kekuatannya Namun dari serangan-serangan itu tidak melukai Saitama sedikit pun Justru dari pertempuran itulah Fubuki sadar dengan kekuatan Saitama yang begitu besar Apalagi Fubuki juga melihat secara langsung Sonic terpental dan pingsan saat mencoba melawan Saitama Karakter yang selanjutnya adalah Suiryu Di final turnamen, Suiryu melawan Saitama Namun Saitama didiskualifikasi karena menyamar sebagai carangko Suiryu tidak puas, ia tetap bertarung melawan Saitama Walaupun ia mengerahkan segala kemampuannya Saitama bergeming tanpa luka Dan Suiryu pun kalah Hanya dengan goyangan pantat dari Saitama Serangan para monster di akhir turnamen Membuat Suiryu melawan Goketsu Walau ia menolak menjadi monster Ia kewalahan melawan Goketsu Saat Saitama tiba Saitama bisa mengalahkan Bakuzan dan Goketsu dengan mudah Suiryu pun mengakui kehebatan Saitama Bahkan ingin mencadikan Saitama sebagai gurunya Walaupun Suiryu tahu kekuatan Saitama Namun ia belum mengetahui identitas sebenarnya dari Saitama Karena Saitama masih terdaftar sebagai carangko Karakter yang ke sembilan adalah Dr. Kuseno Ilmuwan yang pernah mengupgrade kekuatan Genos Ia tidak pernah menyaksikan kekuatan sejati Saitama Namun karena selalu dijelaskan oleh Genos Dan Genos pun menghormatinya Membuat Dr. Kuseno tak membantah kekuatan Saitama Karakter yang ke sepuluh adalah Snakeman Saat Saitama berjalan Snakeman dengan sengaja menutup jalan Saitama Dan mencoba mengatas kekuatan Saitama Tapi nahas Snakeman malah terkena pukulan Saitama Dan pada akhirnya Snakeman tahu kekuatan Saitama Walaupun hanya sekilas Karakter yang terakhir adalah Lord Boros Boros juga merupakan karakter yang mengetahui kekuatan Saitama Bahkan Boros juga mati akibat dari kekuatan Saitama ini Boros adalah alien ruang angkasa yang sangat kuat Boros sudah 20 tahun mengelilingi angkasa Dan mencari musuh yang paling kuat di setiap planet yang ia kunjungi Dan pada akhirnya Boros sampai ke bumi dan bertarung dengan Saitama Boros begitu menyadari kekuatan Saitama yang begitu besarnya Bahkan pada saat hampir mati pun Boros mengatakan bahwa Saitama belum serius melawannya Berarti Boros pun sadar betul Bahwa level Saitama jauh berada di atasnya Dan Boros juga sadar Bahwa Saitama bukanlah tandingannya Bagaimana menurut kamu mengenai karakter One Punch Man Yang tahu kekuatan sejati dari seorang Saitama Apakah kamu tahu karakter lainnya Baik di anime ataupun di manga Dan beri komentar kamu disini ya Dan jangan lupa di subscribe Like dan share juga ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax